Dalam rangka memeriahkan HUTNI ke-79, turnamen Dayung Perahu Naga Panglima Cup akan digelar di Palembang pada 19-20 Oktober mendatang. Dari tinjauan langsung Panglima Komandan Armada I, saat ini persiapan turnamen Perahu Naga telah mencapai 80 persen. Untuk mensukseskan event nasional Turnamen Dayung Perahu Naga Panglima Cup tahun 2024. Panglima Komandan Armada I, Laksamana Muda TNI Dr. Yusuryono, Senin pagi melakukan peninjauan langsung ke venue Dayung Jakabaring Sport City Palembang. Peninjauan venue Dayung dalam rangka kesiapan turnamen ini dampingi oleh dan lanal Palembang Kolonel Laut, P. Sandi Kurniawan bekerja sama dengan pihak Konisumsel. Saat ini kesiapan venue dalam turnamen Dayung Perahu Naga Panglima Cup telah mencapai 80 persen. Venue Dayung JSC sudah teruji dalam event International Asian Games 2018 lalu, tentunya ini akan berlangsung meriah dan sukses. Untuk peserta yang sudah mendaftar sudah ada puluhan tim, baik dari Palembang maupun luar kota Palembang. Diharapkan dengan adanya turnamen Dayung Perahu Naga ini dapat meningkatkan hubungan masyarakat dengan TNI, AL, serta meningkatkan ekonomi khususnya para pedagang dan UMKM. Lomba Perahu Naga dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-79. Saya tadi dipaparkan oleh Komendan Lanal, Palembang bahwa jumlahnya yang mendaftar sudah cukup banyak, baik itu dari TNI maupun dari umum. Yang telah dilaksanakan 19-20 Oktober. Saya berharap nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta meriah. Tentu dengan kegiatan ini, semua kegiatan akan menghidupkan ekonomi yang bergerak di sini, pertama UMKM. Setelah saya lihat, karena ini tadi dijelaskan oleh Ibu Eva, bukan untuk season game, ya tentu standarnya internasional. Event nasional Turnamen Dayung Perahu Naga Panglima Kap akan berlangsung dua hari dibuka pada tanggal 19-20 Oktober 2024 mendatang, dan direncanakan akan dibuka langsung oleh Panglima Jenderal TNI, H. Agus Subianto. Dari Palembang Sumatera Selatan PBTV mengabarkan.